Selamat datang di Petani Kampung Channel Berbagi pengalaman tentang seputar dunia pertanian dan perkebunan Yang selalu memberi inspirasi dan motivasi Selamat menyaksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang dan selamat berjumpa kembali teman-teman dengan saya Petani Kampung Channel Pada kesempatan hari ini saya akan mereview keadaan saya Merehab tungku untuk pembuatan pesticida asat cair Di tempat yang baru teman-teman Saya roh kebab Juga isi di dalam tabung pirolisisnya Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua Dan terima kasih Yang sebesar-besarnya Saya ucapkan kepada teman-teman saya Yang selalu mencoba dan mendukung channel ini Dan juga jangan lupa Support dan dukungannya untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini Agar bisa berkembang Dan bisa terus berbagi info Tutorial-tutorial dan nasib Terima kasih Berbagi pengalaman tentang sekitar Pembuatan dan nasib Dengan cara Subscribe, like, komen, dan share Terima kasih Mari ikuti kegiatan saya teman-teman Sekarang Saya sedang Melakukan pembakaran Untuk Mendapatkan Pesticide asap cair Karena Yang kemarin Sudah habis teman-teman Untuk Penyemprotan Pada tanaman padi Dan juga Pada pohon mangga Teman-teman Simak dan ikuti Kegiatan saya teman-teman Akan saya tunjukkan Tungku yang baru Dan juga Proses Proses Dan caranya Teman-teman Nah teman-teman Ini adalah Tempat Tungku pirolisis Yang baru Teman-teman Saya pindahkan Di samping Bangunan Yang kemarin Untuk tempat Tungku pirolisis Teman-teman Sekarang Saya Sedang Membakar Ini Tungku yang baru Teman-teman Saya buat Dengan batu bata Dan Adukan Pasir Dan semen Teman-teman Dan asap Mulai keluar Tetesan Sudah Mulai Berjalan Teman-teman Sudah mulai Mengeluarkan Tetesan Tetesan Uap Dari Tabung Destilasi Teman-teman Yang saya gunakan Kayu Dan ranting-ranting Pohon Dan tungku pirolisis Saya isi Dengan Sekam Padi Teman-teman Asap Mengebul Dengan Kencang Teman-teman Karena apinya Cukup besar Sehingga Tetesan Pun Kerap Teman-teman Dan terkadang Menetes Mengalir Teman-teman Dan nanti Akan saya tunjukkan Teman-teman Tetesan Tetesan Hasil Dari Pembuatan Asap Cairnya Teman-teman Simak Dan ikuti Terus Kegiatan Saya Teman-teman Supaya Tahu Proses Dan Caranya Membuat Pesticida Asap Cair Hanya Dari Limbah Organik Sekam Padi Teman-teman Ini Adalah Cerobong Asap Teman-teman Untuk Pembuangan Asap Dan Di Tabung Galon Itu Adalah Cairan Asap Yang Berubah Menjadi Cair Akibat Penguapan Teman-teman Dan Tabung Destilasi Itu Isinya Adalah Air Teman-teman Nanti Akan Saya Tunjukkan Isi Air Penuh Teman-teman Karena Untuk Pendinginan Semakin Semakin Dingin Semakin Banyak Letesan Yang Dihasilkan Teman-teman Nah Nah Teman-teman Ini 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 Tabung Destilasi Saya Isi Air Penuh Di Dalam Drum Destilasi Itu Ada Tabung Asap Teman-teman Dan Sekarang Akan Saya Coba Lihat Tetesan Tetesan Yang Dihasilkan Ya Teman-teman Terlihat Jelas Tetesan Cukup Pencang Artinya Mesin Destilasi Sudah Berjalan Teman-teman Masa Pembuangan Cukup Banyak Teman-teman Karena Apinya Cukup Besar Dan Nanti Akan Saya Tutup Dan Losekan Padu Teman-teman Supaya Asap Dari Bawah Tidak Keluar Tapi Nanti Setelah Sekam Yang Ada Di Dalam Tabung Pirolisis Sudah Menyalah Satu Dan Akan Saya Siram Teman-teman Pipa Antara Pirolisis Dan Destilasi yang saya bungkus dengan kain basah teman teman supaya tidak panas dan efeknya akan mendapatkan cairan lebih banyak teman teman karena pipa dingin kalau pipa terlalu panas teman teman cairan akan jarang menetes karena terbawa oleh asap teman teman karena pipanya panas jadi keringat keringat yang dihasilkan cepat mengering terima kasih untuk semua teman teman yang sudah menyaksikan dan menyimak kegiatan saya kali ini semoga bermanfaat dan menginspirasi cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam petani milenial